Selama kita selalu manjatkan puji syukur kehadrat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan nikmat sehat. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh untuk pertemuan yang ketiga. Tak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang muslim yang pada pagi hari ini, walaupun mungkin tadi kesiangan sahur gitu kali ya. Ada yang kesiangan sahur nggak ini tadi? Kayaknya yang paling banyak sih habis sahur tidur lagi, terus sekarang belum sempat mandi gitu kali. Gitu ya. Yang belum sempat mandi nggak usah ngacung ya, nggak usah tunjuk jari deh. Tadi saya sempat singgung tentang background gitu ya. Saya sih mengharapkan kalau nanti memang ada yang bersedia bikinin background, bagus lah. Soalnya yang kelas 408 itu udah dibikinin background, Jadi kita kalau setiap kuliah, backgroundnya sama gitu. Backgroundnya bukan kamar mandi, backgroundnya bukan kamar makan, ruang makan. Backgroundnya bukan, mending kalau kamar ruang makan, kalau backgroundnya itu malah es cendol gitu. Terus apa itu biasanya yang terlihat menarik gitu. Kalau pas waktu puasa ini. Sampai-sampai seringkali kan banyak yang salah lihat itu ya. Apa itu sabun cair warna merah dikira sirup. Terus yang kemarin terbaru itu ada spon. Spon dikira roti gulung gitu kan. Mungkin kalian ada yang berpikiran sama dengan saya gitu. Kalau mamanya puasa seringkali pandangannya itu kabur gitu ya. Terutama kalau terhadap membayangkan makanan gitu. Yang selanjutnya saya cek dulu ini untuk yang absensi, mungkin belum bisa berhasil absensinya. Tapi yang saya cek yang belum berhasil saja. Tolong nanti bersuara. Arum Vika. Hadir Pak. Hadir. Memang tadi nggak berhasil ya Arum ya? Iya Pak, gagal Pak. Dia Rizky. Hadir Pak. Hadir ya. Terus yang selanjutnya Dika Kusuma. Hadir Pak. Oke. Fahir Musafah. Hadir Pak. Oke. Frendi Yosua. Hadir Pak. Oke. Gozeli Imam loh Pak. Kamu nggak berhasil nih Mam? Iya Pak, belum Pak. Kenapa? Biasanya kalau nggak berhasil ini karena sinyal atau memang karena portalnya error sih? Biasanya sih portalnya Pak. Jadi kayak harus ngulang-ulang gitu Pak. Oh, iya, iya, iya. Itu lah kamu jadi kohas ya. Jadi kalau nanti mau merekam silahkan aja deh. Imade David. Iya Pak. Joshua Mangapul. Hadir Pak. Oke. Mohamad Ashraf. Hadir Pak. Oke. Mohamad Fadlil. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Mohamad Miftahul Falah. Hadir Pak. Mohamad Nafis. Hadir Pak. Nanda Ayub. Hadir Pak. Naufal Saka. Pak. Oke. Nursafrika. Hadir Pak. Hadir ya. Primawantaruna. Hadir Pak. Oke. Salsabila Firdaus. Hadir Pak. Tita Suci. Hadir ya Tita Suci ya. Hadir Pak. Tiara Putri Irawan. Hadir Pak. Ini yang putrinya Pak Irawan kemarin tuh ya. Terus. Yusafat Rafael Fernanda. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Yusanda. Hadir Pak. Oke. Oke. Kalau udah semua ya. Ini udah. Ini udah. Apa. Saya simpan. Kalau udah. 28 ya. 28 hadir semua. pagi ini ada yang mau kasih performance enggak nih? Biasanya kalian milih performen daripada milih ditanyain sama saya. Ada yang mau nyanyi gak nih? Nyanyi atau apa? Bikin pantun atau baca puisi gitu. Ini biasanya yang senyum-senyum ini nanti sudah siap dengan pantun ini kayaknya nih. Kemarin siapa ya yang disini ya? Yang udah pernah berpantun ya? Atau yang sening berpantun siapa? Mam. Imam Gozali. Temenmu yang suka berpantun siapa Mam? Yang apa ya? Kurang tahu juga Pak. Waduh. Kok kurang tahu Mam. Siapa ini? Nanda Ayu. Nanda Ayu. Mau berpantun enggak kamu? Boleh Pak. Gitu dong. Wah ini Gozali Imam ini tidak mengenal teman-temannya dengan baik. Ini kayaknya ini. Ayo Nanda Ayu silahkan. Penumpuk batu sampai sejajar batunya jatuh dengan sia-sia. Mari teman kita belajar di pagi hari dengan penuh bahagia. Wah cakep. Dengan penuh bahagia ya. Mau udah mandi atau enggak mandi pokoknya bahagia dulu. Ini yang ngasih komen ini. Ini yang ngasih komen ini. ada kuis waktunya sih sebenarnya 40 menit tapi saya ngambil yang jam kuliahnya mungkin ya sekitar 20 menitan aja terus nanti mungkin biar 40 menitnya ya ngambil waktu kalian gitu lah ya atau nanti bisa dikombinasi lah kalau memang 40 menitnya mau full waktu kuliah gak apa-apa jadi kita enjoy aja lah pokoknya kuliahnya dibikin enak aja lah apalagi puasa ya ini kalau kalian ini ada yang udah merasa kelaparan belum ya Miftahul kamu tadi pagi sahur gak Miftahul sahurnya kenyang kan gak hanya sahur air putih jadi nanti mungkin kalau memang saya satu jam sudah cukup ya satu jam aja jadi yang 40 menit buat ngerjain kuis tapi nanti kalau ada diskusi atau nanti ternyata apa materinya belum selesai ya secepatnya saya selesaikan kalau sudah satu jam lewat ya nanti waktunya kalian ada yang lain ini ada yang ada yang apa join dua dua ini ya Naufal Saka oh iya Naufal Saka kamu join dua ini dua perangkat ya ya Pak mau pindah oh bentar Pak ini Pak dari HP mau pindah oke ya ya pakai yang paling bagus lah sinyalnya yang mana mau pakai HP atau mau pakai laptop lah oke Pak siapa oke saya share dulu ini bisa kelihatan ya bisa masuk ya sharing saya ya bisa Pak oke ya jadi tadi saya sudah sharing ke kalian materi dan juga link video gitu di Youtube gitu ya terkait masalah perusahaan management property jadi kalau kemarin di sebelumnya pertemuan pertama dan kedua kita ngomongin bahas pengenalan management property terus yang kedua kemarin investasi property dan kaitannya dengan management property gitu nah ini biar kita pikiran kita atau angan-angan kita ya angan-angan kita itu lebih real lagi nah itu terus sekarang kita perkenalan dengan perusahaan management property gitu ya jadi biar pemahaman kita tentang management property itu lebih real itu lebih nyata sebenarnya management property itu wujudnya seperti apa ya wujudnya dalam bentuk perusahaan management property itu dan di apa di video itu kan ada petip sanggrah itu ya nah itu dia semacam kayak menggambarkan menggambarkan atau menjelaskan profil perusahaannya dan dari video itu yang kira-kira 4 menit 3,45 atau 3,50 sekitar 4 menit itu nanti masuk dalam kuis gitu ya jadi kalau yang kalian sering kali aduh ini video-video apa gitu bukan video kesukaan saya ini kayaknya video kesukaan saya yang berbau-bau korea gitu kayaknya kalian harus lihat pokoknya 4 menit itu harus dilihat biar nanti pas waktu menjawab di kuis bisa atau ada yang mau ini dulu ada yang mau menyampaikan diskusi dulu di awal ini ada nggak tidak ada terima kasih senang kalau nggak ada yang bertanya nanti kan tinggal siap-siap untuk ditanya sama saya perusahaan perusahaan manajemen properti dan tata organisasinya ini saya ambil dari referensi 2 sama referensi 4 yang ada di RPS kemarin itu ya kalau referensi 2 yang chapter 5 referensi 4 yang chapter 2 yang akan kita bahas dalam pertemuan kita pada pagi hari ini yang pertama adalah pengenalan perusahaan manajemen properti yang kedua organisasi manajemen properti dan perannya dalam bisnis yang ketiga bagaimana caranya menjalankan bisnis manajemen properti yang keempat pemasaran bisnis manajemen properti dan penetapan harga kita masuk aja ke pendahuluannya pendahulannya pakai bahasa Jawa kromo inggil ini yang orang Jawa siapa ini mam temenmu yang orang Jawa siapa mam banyak siapa kamu tunjuk salah satu ada ada Raihan ada Dika ada Dinda Raihan dulu Raihan ini diterjemahkan gimana Raihan kamu kan pinter bahasa Jawa kromo inggil ini juga bahasa Jawa kromo inggil Raihan mana Raihan ini kira-kira artinya gimana Raihan ntar baca dulu ya boleh nah intinya ini Pak sukses nggak selalu otomatis tergantung sama organisasi dari kepemilikan bisnis itu walaupun dengan planning dan intensitas yang bagus, tapi itu juga nggak menjamin jadi kesuksesan property management bisnis itu kita ketahui dari pertanyaan ini Pak pertanyaannya apa? what service does this business provide jadi apa pelayanan dari bisnis ini kemudian apa yang dibutuhkan untuk dapat memuaskan kemudian siapa potensial klien dalam klienan jasa ini kemudian kenapa mereka harus membeli hal ini dari perusahaan bisnis manajemen property oke makasih Raihan Raihan tadi dibilang lagi Dinda ya Dinda mana Dinda halo Dinda stand Dinda kamu direkomendasikan sama si Imam tadi pintar bahasa Jawa promo inggil inggil kayaknya ini juga bisa kamu artikan atau kamu langsung mau bilang setuju dengan pendapatnya Raihan itu aja Dinda lucu Pak karena disitu dibilang kalau bisnis gak bisa langsung otomatis sukses ya jadi saya setuju sama Raihan Pak 100% setuju sama Raihan setuju banget Pak wow setuju banget ada lagi yang memulakan pendapatnya biasanya Alif ya ini ada ada yang namanya Alif kan ya sebentar ya Pak ya Liv kamu biasanya berpendapat Liv atau sebelum bertanya sama saya saya tanya dulu aja kamu aduh ada ada tambahan gak atau langsung setuju dengan Raihan sama Dinda saya sih mendukung teman Pak setuju ya oke ya makasih atas pendapatnya pendapatnya si Alif jadi gini ya bener tadi dibilang bahwasannya sukses itu tidak terjadi dengan tiba-tiba atau otomatis pasti ada proses di dalamnya kesuksesan itu kan seperti itu gak ada gak ada kesuksesan tanpa proses bahkan ada yang bilang hasil proses itu tidak akan mengkhianati hasil bahwasannya kan gitu ya jadi ada proses ketika kita ingin mencapai kesuksesan nah dalam bisnis ini gitu ya dalam bisnis ini itu yang menjadi hal yang menjadi penting yang menjadi hal penting yang menjadi hal penting itu adalah foresight jadi keyakinan atau kemampuan memandang masa depan jadi proyeksi mungkin ya proyeksi dari pemilik ataupun partnersnya dari organisasi tersebut dan organisasinya sendiri jadi kemampuan investor atau kemampuan pemilik untuk memproyeksikan bisnis ini jadi memperkirakan tahun depan itu butuhnya seberapa terus dalam jangka panjang itu perkembangannya bisnis ini bagaimana nah itu penting yang lebih penting bahkan gitu ya bahkan disini disampaikan ada perencanaan dan niat yang baik saja planning and intention perencanaan dan niat niat yang baik saja itu belum jadi garansi karena kan itu kan masih apa ya tahap persiapan tahap planning itu kan rencana niat itu kan juga rencana belum ke actuating belum ke aksinya belum nanti ke pewakil planning coordinating actuating sama controlling nah ini yang akan didiskusikan dalam apa materi tentang manajemen perusahaan manajemen properti yang pertemuan ketiga ini nah ini disini juga disampaikan bahwasannya manajemen perusahaan manajemen properti yang sukses itu harusnya bisa menjawab pertanyaan pertanyaan seperti di bawah yang pertama tadi si Raihan juga menyampaikan bisnis apa atau pelayanan apa yang ditawarkan terus apa kebutuhan untuk tadi memuaskan itu gimana kebutuhan untuk memuaskan kebutuhan itu ada apa yang dilakukan apa aja yang dilakukan untuk memuaskan kebutuhan dalam hal properti manajemen manajemen properti terus yang selanjutnya perusahaan manajemen properti itu juga harus bisa mencari atau apa ya menemukan menemukan klien potensial klien potensial untuk melakukan service ini terus sama kenapa kita butuh untuk menyewa perusahaan manajemen properti kenapa ini nanti akan semoga bisa terjawab dalam materi pada perkulian pada pagi hari ini yang pertama mungkin terkait masalah alasan untuk menyewa perusahaan manajemen properti pemilik properti memiliki banyak properti yang disewakan dalam portfolio mereka tetapi tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mempertahankan properti serta berurus dengan penyewa jadi ada ada pihak atau ada orang yang dia itu memiliki banyak properti jadi dia punya banyak bisnis katakanlah punya banyak bisnis dalam bentuk beberapa portfolio 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 itu kan berarti macam-macam investasi yang dia investasikan atau yang dia kelola atau yang dia tanamkan kan ada peribahasa jangan menaruh telur hanya pada satu box saja itu ada dalam ada dalam bahasa Jowo Kromo Inggil juga ada yang tahu tidak peribahasa itu tadi bahasanya gimana yang jangan menaruh telur Tesha Pinka Putri pernah dengar enggak Tesha ada peribahasa jangan menaruh telur pada box yang sama enggak pernah dengar Pak Aduh yang pernah dengar apa yang pernah doa dengar lagunya K-pop lagunya K-pop apa contohnya Tesha Aziz Iskandar pernah dengar pernah Pak tapi lupa lagi bahasa Jawa Kromo Oke jadi ada peribahasa don't put your egg in the same book kenapa peribahasanya telur Pak kok yang diambil itu telur kenapa Pak karena anggapannya telur itu kan nanti jadi ayam kalau itu telur ayam maksudnya kalau telur burung jadi burung jadi ayam nanti bisa berkembang lagi dia bisa bertelur lagi artinya investasi investasi yang ditanamkan itu kalau bisa tidak ditaruh di tempat yang sama jadi kalau memang punya investasi apa punya modal atau punya modal keuangannya baik finansialnya ataupun sumber dayanya yang lain maka sebaiknya membuat investasi itu dalam berbagai bidang berbagai portfolio mungkin di bidang properti mungkin di bidang apa di bidang ini namanya advertising mungkin di bidang kuliner tapi ternyata waktu itu membatasi kita kan terbatasi oleh waktu boleh lah kita katakanlah punya finansial daya finansial yang besar punya usaha yang besar tapi tetap aja tenaga kita atau katakanlah sumber daya kita itu dibatasi oleh waktu kita kan kalau mamanya punya satu usaha bisalah kita full time tapi katakanlah kalau punya lima punya sepuluh nah itu pasti harus bagi-bagi waktu makanya ada yang sampai tidak memiliki waktu atau bahkan itu keahliannya hanya ya keahlian permukaan saja gak sampai detail gitu tau tentang bisnis properti ya hanya tau katakanlah mana daerah mana yang kira-kira nanti berkembangnya baik bagus tapi gak tau caranya ngerawat properti itu bagaimana nah ini kan butuh orang yang punya keahlian untuk mempertahankan properti bahkan kalau itu sebuah properti yang disewakan maka kita harus berhadapan atau berurusan dengan penyewa ini kan juga butuh keahlian khusus itu ya paling enggak kan communication skill itu harus kita dapatkan pihak yang berkompeten itu jadi itu ada yang punya kemampuan untuk berinvestasi tapi terbatas oleh waktu dan keahlian dan dia apa ya bahasanya itu membutuhkan pihak yang bisa berurusan dengan penyewa atau tenan pemilik properti hanya tertarik untuk memiliki properti yang disewakan dan mendapatkan keuntungan dari properti tersebut ini bagi golongan yang burjuis golongan yang burjuis golongan yang bahasanya jauh turah-turah duit uangnya tidak berseri jadi dia hanya tertarik untuk memiliki properti yang disewakan karena mengharapkan ada income dari properti itu hanya sebatas itu saja dia mungkin juga tidak tahu tentang bisnis properti itu seperti apa itu tidak tahu tapi dia punya uang punya kemampuan finansial maka dia butuh pihak yang bisa mengelola properti tersebut atau kalau yang dari mungkin dari desa dari kampung itu kan masih banyak seseorang yang punya tanah yang luas punya tanah yang luas atau sebagai tuan tanah punya tanah yang luas mungkin bahasa kerennya kalau di referensi itu landlord dia sebagai landlord di wilayahnya ketika tahu katakanlah suatu wilayah dia punya tanah luas katakanlah sawah sawah luas di pinggir jalan dan ternyata jalan itu mau dijadikan jalan utama artinya menjadi daerah yang berkembang makanya dia akan punya peluang untuk memanfaatkan tanah kosongnya itu menjadi properti yang menghasilkan caranya bagaimana caranya kalau dia punya kemampuan langsung dibangun katakanlah ruko kalau tidak bisa kerjasama sama perusahaan manajemen properti nanti dibangun ruko dia yang kelola dia yang memasarkan nanti keuntungannya dibagi dia hanya modal tanah kosong saja itu alasan beberapa alasan yang dipakai ketika kita perlu menyewa sebuah perusahaan manajemen properti sekarang kita ke perusahaan yang ke perusahaan manajemen properti tapi dalam sebelum masuk ke perusahaan manajemen properti itu kita akan kita sebelum masuk ke masuk ke perusahaan nah itu kita perlu memahami atau perlu mengetahui bahwasannya bisnis manajemen properti yang sukses harus memiliki visi atau fokus yang dinyatakan jadi ya visi misi lah bahasanya gitu atau target nah gitu ya fokus yang dinyatakan nah visi misi fokus yang dinyatakan keunggulan nilai plus dari bisnis manajemen properti nah itu istilahnya adalah niche niche dan apa sih niche itu itu kita bisa mencari tahu niche itu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang pertama apakah fokus perusahaan properti ini praktis dan memenuhi kebutuhan gitu ya jadi maksudnya memang kalau kita mau mendirikan perusahaan properti manajemen properti dalam sebuah daerah wilayah nah apakah memang wilayah itu itu membutuhkan gitu jangan sampai kita mendirikan perusahaan manajemen properti di wilayah yang apa pengembangan wilayah itu berdasar pada sektor pertanian agrobusiness itu kan nanti kan enggak nyambung nah ini pasti garis besarnya kalau terus daerah mana yang cocok garis besarnya yang cocok yang daerah yang berkembang yang daerah perkotaan perkotaan jadi jadi kalau mamanya tinggal di Jakarta di Surabaya itu bisa kita ambil manajemen properti terus siapa kompetitornya sudah ada pesaingnya belum kalau sudah ada pesaingnya pesaingnya ini bahasanya pesaing yang kompeten apa enggak apa saja kelebihan atau service apa saja kelebihan service atau pelayanan yang ditawarkan dibanding dengan kompetitornya nah ketika kita sudah menemukan kompetitornya atau pesaingnya kita ini mau menawarkan apa menawarkan kelebihan atau menawarkan hal apa dalam bisnis manajemen properti kita itu seberapa besar permintaan pasar terkait perusahaan manajemen properti artinya nah tadi kan sudah tahu daerahnya di mana di Jakarta di Surabaya mungkin kota-kota besar lain Medan nah itu permintaan pasarnya bagaimana maksudnya orang butuh enggak manajemen properti perusahaan manajemen properti itu cara ngukurnya gimana kita melihat perkembangan properti di situ terutama properti yang apa ini namanya yang disewakan yang income producing properti nah kalau utamanya perkembangan terkait properti yang menghasilkan itu tinggi gede besar perkembangannya bagus itu berarti perusahaan manajemen properti ini kemungkinan atau peluangnya untuk berkembang juga bagus permintaannya nanti juga akan bagus ini c-business atau ada yang bilang ceruk kalau saya bilang tadi keunggulan atau nilai plus itu adalah bisnis yang menargetkan kelompok pada spesifik orang dengan minat yang sangat spesifik memiliki gairah atau passion atau keinginan yang sama jadi maksudnya itu kita membentuk bisnis kita itu yang spesifik yang mempunyai satu keunggulan yang menonjol ini contohnya kalau di bidang lain toko olahraga toko olahraga itu adalah sebuah bisnis karena hanya menjual peralatan khusus olahraga khusus olahraga itu mungkin tidak sebatas pada peralatan orang olahraga saja tapi bisa dikembangkan ke buku-buku olahraga contohnya buku ini cara diet yang optimal kayaknya yang putri-putri marum fitil itu kayaknya butuh bisnis diet buku-buku yang diet kayaknya menarik itu ya kalau buat yang jawa-jawa ini atau kalau yang buat yang cowok itu Yusandano butuh buku terkait masalah membentuk six-pack caranya membentuk bodybuilder untuk tubuh yang terkuat terasa kekar kekar kelihatan kekar bagaimana itu buku-buku di bidang olahraga atau mungkin juga pakaiannya sepatunya dan segala hal yang berkaitan dengan olahraga itu salah satu contoh niche bisnis atau bisnis niche dalam dunia online apalagi kalau dalam dunia online jika kita ingin membangun bisnis maka Anda harus mempunyai ceruk tertentu dalam apa bisnis tersebut nilai plus atau ceruk itu maksudnya berarti apa ya untuk yang menarik dari bisnis itu apa sih ada satu hal yang bisa jadikan apa ya pengait pengait atau penarik itu harus ditonjolkan harus kita harus kita apa kita kembangkan kita gaungkan kecuali kalau kalian punya dana promosi atau iklan yang besar itu tidak perlu memperdulikan niche kenapa karena kalian nanti bisa promosi secara besar-besaran contohnya kalian bisa menyewa agen ini apa agen pemasaran ketika kalian katakanlah saya mau bisnis kuliner dicampur dengan katakanlah apa ini namanya fitness sarana fitness tempat fitness silahkan aja ini kan kayak semacam yang bertolak belakang habis makan kita terus langsung disuruh bakar lemak atau yang satunya untuk tujuannya fitness untuk body goal contohnya membentuk tubuh tapi di sisi lain kita usahanya kita padukan dengan kuliner ini ya silahkan aja kalau mau berusaha di bidang hal tersebut tapi perlu ada promosi yang besar gencar contohnya dipromosikan bahwasanya kuliner disini itu bisa di bahasanya dipertanggungjawabkan untuk kadar kalorinya kalau nanti katakanlah merasa kadar kalorinya berlebih kita sediakan fitness jadi habis makan terus fitness bahasanya orang Jawa tahu habis makan langsung suruh lari habis makan suruh lari atau sebaliknya kan ada ini ya ada apa ada kalau dalam Islam itu ada hadis ya atau perkataan yang makanlah ketika lapar jadi biar lapar gimana ya fitness dulu olahraga dulu baru nanti biar makannya banyak itu nah kebalikan dari bisnis Nijay itu adalah contohnya pusat perbelanjaan atau mall nah di pusat perbelanjaan ini kita bisa dapat semua jenis barang mau kuliner mau toko olahraga mau toko buku mau toko pakaian matahari sentro mau sampai ke bioskop access one ada nah itu pusat perbelanjaan kalau kita kalau mamanya mainnya kecil-kecilan ya mendingan kita ke spesifik ada Nijay bisnis yang kita kenalkan itu kita sekarang masuk ke organisasi manajemen properti dan perannya dalam bisnis perusahaan pengelola properti pada intinya itu akan fokus pada kegiatan menyimpan catatan dan menghasilkan laporan catatannya tentang apa ya catatan tentang properti itu secara keseluruhan bahasanya itu merekod merekod siapa saja penyewanya siapa saja target yang akan dijadikan sebagai potensial klien tadi potensial klien ntar apa catatan tentang data bangunan tersebut fasilitasnya apa perawatannya fasilitas bagaimana itu kan sebenarnya hanya mencatat itu kayak akutansi akutansi itu kan pencatatan juga sebenarnya mencatat apa tentang keuangan kalau dia fokus di keuangan kalau akutansi kalau tentang properti tapi secara keseluruhan sampai data keamanannya contohnya punya security berapa perlu ditambah bangga catatan catatan itu nanti dipakai untuk membuat laporan menghasilkan laporan untuk siapa untuk memandu klien bisa jadi klien bisa jadi investornya nah laporan itu digunakan untuk apa kalau untuk siapanya kan untuk klien untuk investornya pemiliknya ownernya kalau ditanya untuk apa untuk membuat keputusan bisnis yang efektif dan menguntungkan jadi kan alurnya kan merekod rekod itu terus menjadi laporan laporan itu dimanfaatkan untuk membuat keputusan bisnis itu management property yang efektif memerlukan ada paling tidak enam hal yang pertama yang diperlukan management property itu adalah legalitas usaha namanya usaha namanya investasi kita harus aman dulu aman dalam apa aman sesuai aturan makanya harus ada legalitas usahanya kalau perusahaan itu kan ada siupnya siup surat izin usaha dan perusahaan siup atau sipi atau apalah yang biasanya kalau masing-masing pembeda itu ada juga yang menamainya dengan nama-nama masing-masing ada juga yang kalau di Jawa mungkin di Jogja atau di Solo apa di Jawa Tengah itu ada yang namanya izin HO HO itu izin gangguan izin gangguan maksudnya HO itu saya lupa dari bahasa Belanda serapan dari bahasa Belanda izin gangguan itu maksudnya izin kepada apa ya izin kepada sekitarnya sekitar yang kita bikin tempat usaha itu untuk mereka nanti terganggu jadi mereka terganggu itu sudah dimaafkan dengan izin itu salah satu contoh saja terus yang kedua bentuk badan hukum kalau kita punya usaha setelah punya legalitas dalam mengurus legalitas pun sebenarnya ditanya bentuk badan hukumnya apa apakah PT apakah CV atau apa usaha saja itu perseorangan saja tapi kebanyakan nanti akan CV atau PT itu bentuk badan hukum yang ketiga keberadaan kantor secara fisik nah karena ada badan hukumnya maka untuk perusahaan manajemen properti ini butuh kantor secara fisik jadi jangan sampai virtual kantor virtual jangan karena kantor secara fisik itu nanti yang akan merepresentasikan usaha ini bonafit apa enggak ini kompeten apa enggak dari beradaan kantor kalau katakanlah katanya perusahaan manajemen properti yang bagus kantor saja susah dicarinya atau katakanlah malah delik atau tersembunyi ini kan jadi pertanyaan nanti sebenarnya itu apa bonafit apa enggak sih terus yang selanjutnya kalau ada bentuk kantornya akan lebih baik kalau umpamanya ada staffnya jangan dibilang maunya diurusi sendiri perusahaan manajemen properti hanya satu orang manajer saja tanpa staff kemeklen nanti biasanya terpontang panting melalui pekerjaan terus yang kelima adalah kendaraan atau peralatan perusahaan yang digunakan mobil operasional terus nanti katakanlah kalau memang apa butuh untuk perawatan ini eksterior paling enggak ada apa itu namanya ya tangga atau apa kalau yang hairless building ada yang semacam kayak kereta yang dipakai buat bersihin kaca ada kotak itu namanya lupa saya nanti yang dipakai untuk bersihin kaca untuk ngejet ulang kalau gedung bertingkat tinggi kan harus semacam kayak ada kereta yang nanti dicantolin itu terus yang keenam adalah sistem manajemen properti yang akurat jadi harus tersistem maksudnya tersistem itu terkelola dengan baik informasi terkelola dengan baik aset terkelola dengan baik gitu ya itu sistem manajemen properti yang akurat paling enggak ada enam itu terus yang selanjutnya sekarang kita ke bentuk bentuk organisasi manajemen properti ada yang mau didiskusikan enggak sebelumnya ada yang mau ditanyakan tidak ada terima kasih memang kalian kayaknya lebih senang ditanya daripada bertanya ini yang masih diem-diem aja siapa ya biasanya nanti jadi sasaran berikutnya bentuk organisasi manajemen properti ada dua yang pertama in-house atau internal yang kedua adalah eksternal yang internal itu pada umumnya diterapkan oleh perusahaan atau badan yang cukup besar apa ya kapasitasnya itu besar contohnya lipu jaya properti jaya nah itu mereka punya usaha properti nah di dalamnya nanti akan ada divisi departemen atau bagian yang khusus untuk masalah manajemen properti makanya internal atau in-house manajemen properti ini biasanya dilakukan apa terjadi pada properti yang high-risk building atau shopping complex retail yang apa yang besar itu dikelola oleh manajemennya sendiri hubungan antara manajer properti dan organisasi pemilik bangunan adalah hubungan pekerja dan pemberi kerja artinya karyawan manajer propertinya itu karyawannya si pemilik bangunan tersebut atau pemilik properti tersebut itu yang internal kalau yang eksternal bagaimana eksternal itu penunjukan perusahaan real estate atau konsultan properti sebagai pengelola properti tersebut jadi pihak luar kalau tadi kan bagian dari perusahaan ini pihak luar contohnya sangra yang di video itu kan pihak luar eksternal perusahaan ini disewa oleh pemilik properti dan atas pelayanannya maka konsultan tersebut memperoleh fee dari pemilik properti jadi income yang diperoleh dari seorang manajer properti itu adalah fee nilai kontrak itu ya katakanlah gitu apa upah dari kontrak sedangkan kalau yang in-house itu apa yang diperoleh apa yang diperoleh ya gaji gaji karena kan karyawannya karena karyawannya makanya perolehnya gaji dan tunjangan pokoknya penghasilan yang rutin jadi gaji tunjangan dan tunjangan dan fasilitas fasilitas gajinya sedangkan kalau yang eksternal ini ya berdasarkan kontrak nanti ada fee-nya ada biayanya hubungan antara perusahaan manajemen properti dengan pemilik properti adalah hubungan perusahaan dengan klien jadi dengan pihak luar dengan pihak luar artinya nanti akan ada akat akan ada perjanjian yang mengatur kedua belah pihak baik sebagai pemilik pemiliknya itu berarti kliennya klien dipandang dari perusahaan propertinya manajemen propertinya berarti klien dan kedudukan sebagai perusahaan manajemen propertinya kedudukannya masing-masing bagaimana diatur dalam sebuah kontrak atau perjanjian nah ini contoh struktur organisasi untuk internal tadi contohnya kalau ini yang besar perusahaan besar contohnya kayak Lipo kayak Jaya itu kan dia akan ada property owner-nya contohnya kalau Lipo itu kan keluarga Riyadi James Riyadi siapa keluarga Riyadi itu terus nanti dibawahnya ada property management department nah dibawah property management department nanti ada property manager itu nanti terus dibagi-bagi lagi ada yang bagian marketing ada yang bagian administrasi ada yang bagian akuntansi ada yang bagian operasional ada yang bagian project management bahkan ada yang bagian lainnya itu proyek management langsungnya gimana management proyek itu contohnya ketika ada pengembangan bisnis apakah mau acquisition atau mau merger atau bahkan mau membangun property baru nah ini kan perlu management proyek ini untuk yang internal atau in-house kalau yang eksternal bagaimana kalau eksternal ya langsung PT ABC nah ini sebagai perusahaan management property atau kalau bahasanya ya mungkin chartered surveyor nah di di dalamnya nanti dia mempunyai penilai mempunyai penilai departemen departemen penilai mempunyai departemen management property mempunyai juga departemen proyek mempunyai departemen agensi and auctions departemen sampai ke yang paling sering ada di setiap perusahaan ya pasti administrasi administrasi and finance department ini disini ada valuer estate agent auctioners sama property manager primawan taruna auctioners itu apa prima primawan mendengar suara saya ya itu ada valuer ada kalau valuer kan pasti kamu tahu karena kamu valuer estate agent itu kalau auctioners itu apa prima auctioner tugas lelang mungkin pak jangan mungkin yakin yakin aja jadi ya kan sekarang di stun itu masih ada gak sih jurusan ini jurusan lelang itu masih ada gak gak ada ya sekarang ganti kalau dulu itu ada jurusan lelang mereka membahasakan kalau penilaian valuer atau priser kalau ini mereka bahasanya auctioners itu kalau memang nanti ada apa ya lelang lelang bedanya antara bentuk organisasi yang internal sama eksternal yang paling menyolok yang paling kelihatan itu apa menurut saya kalau internal itu manajemen propertinya dari dalam organisasi itu sendiri sedangkan kalau eksternal dari pihak luar ya oke makasih salsabilah firdaus kalau dari struktur organisasi ini struktur organisasi bentuk organisasi ini yang internal sama eksternal itu paling mencolok di bagian mananya tadi sudah disampaikan diterangkan selamat teman teman nah ini kalau dalam bagian ini safik nadir mau bantu kalau dilihat dari bagian ini bentuk organisasi ini yang paling bahasanya kelihatan itu ya kalau kita sekilas kelihatan membedakan yang internal sama eksternal itu bagian mananya sebenarnya akan lebih mencolok lagi badannya bagian ini adalah property owner-nya pemiliknya jadi kalau di internal itu karena dari internal dari perusahaan itu sendiri tadi kan hubungannya antara pemilik dan karyawan antara manajemen propertinya dengan pemiliknya maka property owner itu masuk dalam susunan struktur organisasi tapi kalau yang eksternal karena berupa pihak luar atau klien statusnya maka tidak ada pemilik property itu tidak masuk jadi itu perbedaan yang paling signifikan ada atau tidak dari pemilik itu sudah satu jam saja kita kuliah kita lanjut tujuan organisasi manajemen properti ini kemarin sudah kita ulang-ulang ada yang profit making non-profit making ada survival sama national interest tujuan perusahaan manajemen properti yang bersifat profit making yang pertama adalah profit keuntungan mencari keuntungan maka yang pertama adalah memenuhi tujuan klien klien punya tujuan apa atas properti yang dimilikinya memang nanti kebanyakan akan bilang tujuannya menghasilkan pendapatan menghasilkan pengembalian dari properti yang dia investasikan menghasilkan income atau kalau lebih luasnya lagi adalah meningkatkan atau mempertahankan nilai properti yang dikelola ini kan memang kemarin di pertemuan pertama itu kan perannya manajemen properti itu kan memang kita belajar manajemen properti itu kan sebenarnya paling intinya ini kalau bisa minimal mempertahankan nilai kalau bisa meningkatkan nilai properti yang dikelola ini kan kaitannya dengan penilaian nah kalau non-profit making bagaimana kalau non-profit making organisasi ini beroperasi pada tingkat kerugian atau tingkat di mana dapat menutupi biaya saja jadi artinya hanya apa bahasanya tetap berjalan saja itu cukup karena ini kan bersifat melayani publik rumah sakit transportasi masalah contohnya terminal pendidikan sebagai sebuah contoh rumah sakit akan mencoba mempertahankan pada kondisi A kondisi A itu maksudnya dengan pelayanan yang sudah ada kan pasti ada spesifikasinya walaupun rumah sakit ini mengalami kerugian kalau nanti mungkin ada pertanyaan dari kalian kalau mengalami kerugian terus bayarnya karyawannya bagaimana Pak ini yang perlu kita perbaiki pemahaman kita membayar gaji atau katakanlah biaya gaji atau ada juga yang menyebutnya beban gaji itu tidak diposting atau tidak terjadi setelah perusahaan itu di perusahaan itu mendapat untung atau rugi jadi biaya gaji karyawan itu kan tidak terjadi setelah tidak diposting atau tidak dikeluarkan setelah untung rugi perusahaan itu kalau untung baru digaji kalau enggak kalau rugi berarti tidak digaji itu kan tidak seperti itu pemahamannya tidak seperti itu kalau kita melihat laporan rugi laba saja laporan laba rugi atau rugi laba itu pos untuk gaji itu kan ada di pos biaya artinya dia muncul sebelum ada keterangan perusahaan itu laba atau rugi kan nanti ada pendapatan ada income yang didapat dikurangi dengan biaya baru ditentukan untung atau rugi saya yang mau saya luruskan itu seperti itu jangan sampai nanti ada pemikiran kalau perusahaan rugi berarti tidak bisa bayar gaji belum tentu tidak seperti itu pemahamannya gaji itu dikeluarkan atau dibebankan sebelum ditentukan sebelum ditentukan untung atau ruginya jadi kan sering ya ada contohnya PLN merugi terus tapi kok gajinya tinggi pak kenapa ya karena beban gaji itu dibebankan atau diberikan sebelum ada sebelum ada keputusan apakah perusahaan itu untung atau rugi gaji atau ketunjangan dan sebagainya itu kan diberikan bulanan tiap bulan di akhir gaji katakanlah PLN tadi sedangkan untung atau rugi itu kan dihitungnya nanti tahunan jadi ini yang mungkin nanti kalau kalian ada di pendekatan pendapatan pas waktu penilaian jangan sampai nanti ada pemikiran kalau perusahaan rugi itu berarti nggak bisa bayar gaji karyawan ini yang perlu diluruskan bahwasannya beban gaji itu dibebankan sebelum ada keputusan perusahaan itu untung atau rugi bahkan itu kan rutin bulanan itu itu tambahan aja lah tambahan pemahaman buat kita prospek perusahaan management property mungkin secara cepat aja ya ini karena udah 1 jam lewat 10 menit trend outsourcing terjadi sejak tahun 97 terjadi di banyak perusahaan besar bersekaran internasional bahkan terjadi juga di Indonesia salah satu sektor usaha yang banyak menggunakan outsourcing adalah bisnis property efisiensi dan fokus pada bisnis inti mereka for business efisiensi dan fokus dua hal inilah yang melatar belakangi banyaknya pemilik property atau perusahaan kini mengetel melakukan outsourcing pengelolaan property mereka pada spesialisnya atau pada ahlinya ahlinya siapa ya perusahaan management property itu jadi kan outsourcing itu apa sih tenaga kontrak maka pengelolaan property itu dikontrakkan bahasanya kan ada perjanjian kontraknya kalau kontraknya berakhir gimana ya kalau nggak diperpanjang ya berarti putus kontrak ganti yang lain seperti itu prospek perusahaan management property tadi di depan sudah saya single pas waktu kita jawab pertanyaan tadi kalau apa sebuah kawasan atau sebuah daerah itu apa berkembang berkembangnya disini contohnya kota Jakarta dengan hutan belantaranya gedung-gedung tinggi berserakan di berbagai kawasan berarti kan banyak banyak gedung-gedung yang menyewakan atau menyediakan tempat untuk katakanlah kantor atau apartment nah itu maka tak heran dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini banyak pendatang baru atau newcomer dalam bisnis ini otomatis akan menarik orang atau menarik perusahaan berusaha berinvestasi atau apa ya masuk terjun di bidang manajemen properti nah jadi manajemen properti bisnis manajemen properti ini sangat tergantung dengan apa perkembangan wilayah contohnya Jakarta itu ya kalau mamanya gedung-gedung yang katakanlah menyewakan menyewakan apa space-nya atau berawalnya dari kebutuhan orang akan space itu bagaimana contohnya untuk hunian apakah untuk perkantoran untuk komersial itu kalau tinggi maka akan banyak gedung-gedung atau banyak properti yang bermunculan dalam memenuhi kebutuhan itu munculnya gedung-gedung atau properti itu otomatis akan memantik atau memancing tumbuhnya atau berkembangnya bisnis manajemen properti nah kira-kira seperti itu pemasaran bisnis manajemen properti salah satu teknik pemasaran terbaik adalah memunculkan branding branding mau beli air kemasan mineral Pak kayaknya panjang tapi kalau mau beli aqua itu kan cepet ya mau pakai honda gitu kalau pakai motor padahal honda honda suzuki honda yamaha motor aja terus jadi branding nya honda sama juga kalau mamanya kita melakukan manajemen pemasaran properti perusahaan properti kita katakanlah itu ya munculkanlah branding branding aja atau bahwasannya kita bisa target pemasaran dengan segmentasi geografis atau segmentasi klien yang menyesuaikan layanan harga dan upaya promosi menuju segmen pasak utama kalau kalian pernah belajar tentang manajemen pemasaran nah ini branding targeting segmenting segmentasi ini sudah akan sangat sering dibahas terus yang selanjutnya penentapan harga fee fee ini maksudnya kan tadi yang diperoleh oleh perusahaan manajemen properti yang bentuknya adalah eksternal jadi perusahaan dengan klien klien dapat perusahaan dapat fee dari klien nah cara menentukannya bagaimana ada contohnya ada dua ada yang menggunakan biaya tetap per unit maksudnya contohnya ada apartemen 100 kamar 100 ruangan apartemen yang disewakan nah maka si manajemen properti si manajer properti itu akan bilang ke kliennya ke pemilik apartemen itu bahwasannya tarif saya tarif saya biaya untuk menyewa saya itu per unitnya adalah 1 juta maka kalau umpamanya 100 unit maka 100 juta tinggal nanti 100 juta itu kan hitungannya biasanya per tahun contohnya seperti itu atau yang kedua adalah menggunakan biaya persentase untuk properti yang disewakan persentase contohnya adalah tadi ada 100 unit apartemen 1 unit itu ada yang disewakan katakanlah 1 juta per bulan ada yang disewakan 2 juta per bulan tergantung space-nya luasnya maka fee yang diterima itu adalah prosentase dari sewa tadi contohnya 10% dari tarif sewa 10% dari 1 juta tadi itu untuk 1 unit kalau 100 unit tinggal kali 100 itu maksudnya per unit dan presentase faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada tahap penentuan harga di kontrak manajemen property kontrak itu hal yang penting kontrak itu hal yang penting ketika kita menyusun kontrak maka ada apa ya ada faktor penetapan harga penentuan harga fee kalau kita sebagai manajer manajer propertinya kita perlu melihat faktor-faktor ini sebelum kita nanti akan bilang katakanlah tadi 1 juta per unit atau 10% dari sewa itu kita lihat seperti ini yang pertama organisasinya yang kedua karakteristik dari propertinya yang ketiga adalah tingkat pelayanannya atau level of service-nya yang keempat adalah masa kontraknya yang kelima adalah faktor internal yang keenam adalah faktor eksternalnya penentuan tarif sewa properti ini kalau tadi kan fee kalau ini tarif sewa properti berarti kita diberi tugas sama pemilik properti itu untuk memasarkan untuk memasarkan kepada para penyewa atau tenan sejumlah uang yang ditapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk properti yang disewakan jadi unit yang disewa kalau kita diminta atau katakanlah salah satu job kita salah satu uraian jabatan kita urusan tugas salah satu tugas kita itu adalah menetapkan tarif sewa juga maka kita perlu memperhatikan yang pertama adalah material atau arsitektur gedung ini terkait masalah kelas atau grade apakah dia grade A, B, C, D atau katakanlah yang paling enaknya apakah dia berklasifikasi mewah sedang atau sederhana terus kondisi dan usia gedung ini kan terkait masalah fisiknya fisiknya masih bagus atau sudah perlu ada perawatan lokasi dan asesibilitas gedung ini sudah hukum utama dalam sebuah bisnis properti bisnis properti itu kan ilmu yang harus dipelajari atau katakanlah hal yang harus dipelajari adalah lokasi lokasi dan lokasi yang sangat memenentukan itu lokasi sarana dan fasilitas penunjang sistem dan perangkat keras yang digunakan ini maksudnya tadi sistem informasi perangkat keras itu mungkin ya apa ya untuk perawatannya itu kan kita perlu apa ya semacam peralatan-peralatan untuk merawat gedung itu kondisi pasar properti nah ini penilai pahamlah harusnya kalau di bidang manajemen properti pasarnya gimana tingkat sewanya di pasar bagaimana terus tingkat huniannya gimana permintaan dan penawaran atau supply yang terakhir nah tadi ada fee ada sewa nah sekarang ada juga service charge kalau fee itu tadi biaya yang diberikan atau upah dari perusahaan untuk perusahaan untuk perusahaan yang jemput kalau sewa itu biaya yang dikenakan atau yang di apa ya patok kepada penyewa nah kalau service charge ini uang yang dihitung atau ditapkan berdasarkan komponen-komponen pelayanan dan operasional jadi ini di di dibebankan juga kepada penyewa tapi bukan karena dia nyewa nyewa apa unit itu tapi karena pelayanan dan operasional properti tersebut contohnya pelayanan terkait masalah kebersihan sampah terus terkait masalah keamanan bayar sapam terus terkait operasional contohnya perawatan fasilitas liftnya perawatan rutin maka ada service charge bisa jadi pada diterapkan untuk apartemen sewa apartemen strata title strata title itu berarti kepemilikan jadi apartemennya unit per unitnya itu dimiliki oleh person to person atau bisa juga service saat ini diterapkan untuk gedung perkantoran sewa gedung perkantoran strata title juga pelasa bangunan komersial yang memerlukan kelangsungan hidup beropoverti maksudnya kelangsungan hidup itu ya butuh pelayanan dan operasional pelayanan operasional itu untuk apa ya untuk menjaga nilai untuk menjaga nilai properti tersebut nah salah satu komponen penting yang ada dalam service charge adalah sinking fund kalian pernah dengar sinking fund bahasa lainnya reserve or refreshment sinking fund atau biaya penggantian atau biaya pencadangan ada yang bilang biaya pencadangan biaya pencadangan atas apa untuk mencadangkan bagian properti yang nanti ketika itu terjadi pembebanan atau terjadi pengeluaran biaya maka akan sangat besar kalau dilakukan dalam satu waktu makanya dia kayak nabung kayak nabung menyisihkan uang untuk katakanlah lima tahun per bulannya disisihkan uang nanti begitu lima tahun itu waktu untuk mengganti gedung yang katakanlah lift umur ekonomisnya umur ekonomisnya 10 tahun 10 tahun harus ganti unit ini untuk ganti unit itu akan lebih baik kalau ada biaya pencadangan ini service charge meliputi biaya-biaya atas ini tata cara pembayaran service charge bisa jadi ini service charge bukan sewa bukan fee jadi bisa jadi menggunakan luas dari yang disewa luasnya katakanlah 100 meter maka berapa kalau beda antara yang 100 meter sama yang 200 meter ini luas yang dimaksud adalah luas semi-gross yaitu luas ruang yang ditempati dan luas area bersama luas area bersama itu contohnya apa Pak contohnya lorong lorong dalam sebuah apartemen nah itu kan area bersama area bersama yang perlu dirawat perlu dimiliki secara bersama-sama kan gitu terus cara pembayarannya gimana nah biasanya dia 3 bulan dimuka tapi bulanan ada gak Pak ya ada juga biasanya 3 bulan dimuka dan sifatnya service charge itu kalau terlambat ya ada denda ada penaltinya ini kan semacam kayak ya itu tadi ya operasional dan pelayanan pelayanan kan jalan terus sampahnya kan tidak bisa kalau mamanya tidak bayar terus tidak diambil itu kan nanti ganggu yang lain yang bayar makanya untuk untuk menertibkan itu ada denda atau penalti terima kasih ada pertanyaan sampai disini izin bertanya Pak terkait yang tadi Pak sebentar ya silahkan terkait yang apa internal sama eksternal Pak itu lebih menguntungkan mana Pak kok yang perusahaan yang besar-besar makanya yang internal terima kasih Pak ya terima kasih ini yang biasanya yang bertanya siapa ya Imam ya atau kemarin siapa sih di kayaknya yang Fadlil Fadlil ya kamu itu sebenarnya nanya tapi segaligus tak jawab sendiri gitu loh lebih menguntungkan mana gitu tapi dijawab sendiri sama dia ya tergantung tadi tergantung apa tergantung ukurannya tergantung ukuran maksudnya ukuran itu ukuran perusahaannya besar atau kecil gitu loh kalau besar ya lebih menguntungkan yang internal kalau kecil ya lebih menguntungkan yang eksternal jawabannya gitu gampang asa kan ya makasih ya sudah bertanya sekaligus menjawab saya hanya saya hanya menegaskan ada lagi Pak izin bertanya Pak ya kalau yang internal itu kan berarti perusahaan yang pakai manager property property itu yang ini yang tentuin harganya sementara kalau yang eksternal yang manajernya yang menentukan harga kan Pak berarti kalau misalnya nih kerjanya lebih maksimal gitu yang untuk hubungan internal apa itu nanti juga dapat kompensasi begitu ya Pak kompensasi kompensasi itu maksudnya bonus itu atau gimana atau insentif iya karena saya saya nangkepnya kalau misalnya yang internal itu berarti gajinya udah ditetapin gitu kan Pak sama pihak yang pakai manager property itu sementara kalau misalnya yang eksternal itu kan ya kita tetapin harga sendiri kalau misalnya kita udah tetapin harga kan berarti kita harus kerja semaksimal mungkin gitu Pak ya baik makasih Angela sambil ini ya sambil nyiapin apa itu dokumennya apa dan ini untuk kelengkapan isi di portal ya terima kasih selamat menikmati terima kasih saya jawab gini Angela yang paling penting ketika apa eksternal itu kan antara manajemen property perusahaan manajemen property dengan klien klien itu kan berarti kan pemilik owner pemilik property yang menjebatani antara kebutuhan atau inginan pemilik dan kemampuan dari manajemen property itu adalah kontrak perjanjian kontrak termasuk di dalamnya adalah tadi yang Angela bilang kalau berbuat lebih nanti dapat insentif enggak akan kembali lagi ke kontraknya kontraknya menyatakan hal itu apa enggak kalau enggak menyatakan ya enggak 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 ada bahasanya tidak ada kewajiban bagi pemilik property atau owner atau klien untuk membayar lebih kepada manajemen property tapi kalau ada ya berarti ada insentif itu ada atau katakanlah bonus itu ada itu seperti itu Angela begitu ya Angela terima kasih Pak ya oke yang selanjutnya saya mau screenshot dulu ya jadi kalau ini kayaknya udah pada nyalain semua ya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai. Saya mohon maaf, ini waktunya berlebih. Saya dalam menyampaikan materi, termasuk kita... Tapi tidak apa-apa, maksudnya memang... Kalau tidak ada diskusi, ya kayak tadi saya paling seringnya ya mancing dengan bertanya kepada kalian. Mungkin kita cukupkan segini aja ya, karena mungkin sudah jam 9 lewat waktu, nanti habis ini kalian langsung ke GCR untuk ngerjain kuis.